Oke, selamat malam ya, ketemu di pamograman web 2 chapter di PHP. Sama dengan kelas-kelas yang lain, kita coba untuk belajar ini ada insert HP diri dasar, sekarang tetap abis, kalau yang kemarin yang profilnya sudah ada, sekarang coba kita ngecek tugasnya masing-masing. Kemarin ada tugas dari view, sudah, insert, sudah, sekarang update, sama, delete ya. Saya coba mohon disiapan dulu ya, untuk yang di lokalnya. Sudah disiapan semua, nanti tolong pelan-pelan aja bukanya, supaya teman yang loading itu nggak ketinggalan. Coba mulai dibuka dulu dari Andri, saya mau lihat, cek tugasnya dulu. Siapa? Di-share screen full ya, pilihannya. Sama screen-screen nilai nanti. Oke. Oke. Tempuk tamu. Namanya Agus ya. Namanya Agus. Alamatnya Barang lah. Nanti sudah di-edit. Terus di-update. Gambarnya. Saya mau lihat view-nya. Di-edit, Pak. Dihadit, Pak. Di-edit sekarang. Namanya diganti. Alamatnya ganti. Foto-nya suka ya. Eh, di-apus. Oke. Coba jelaskan dari script edit-nya. Script edit? Ya. Atas. Sama sih Pak, yang kemarin yang di PDF job 3-nya kan belum ada data update-nya yang copy image sama update set tamu dan nama. Ini saya cuma menambahkan dari input tamu saya copy paste ke edit tamu. Terus ditambah lagi di bagian fotoku ini sama sih Pak, cuma di copy paste sama input tamu. Terus pergi ya. Itu tombol hapusnya seperti ini. gantian sekarang panelnya dulu ya, di stop share screen-nya. Oke. Nilainya sudah dapat. di Eko Edy Andre orang Anton di share screen. Tunggu dulu Anton Yang ini gak keliatan gambarnya Pecah Udah coba Langsung Diimputkan namanya Namanya Agus Azana Ini coba di stop dulu Di sharenya Settingannya coba Ini pecah soalnya Edi keliatan gak Edi? Pecah pak Pecah juga ya? Iya Coba Sambil nunggu Anton Dilihat untuk settingannya Di videonya Di setup dulu Coba di video Ya Setting Lihat di Video ya Itu Enhantnya apa itu? Coba Kameranya Di share screennya itu loh Maximize Enter full screen Apa ini Ada gak? Nah Sudah Jelas pak Nah Sudah sini Oke Amir ganti Agus Amir ganti Agus Komentarnya Pintas ya Pilih foto Barang Saya lupa belum Saya langsung Viewnya pak Jadi Saya buka di link lain dulu pak ya Nanti saya tambah Bentar Ini lagi foto sini Ya Diambil dulu Ya Oke Ini pak ya Gambarnya gak muncul Oh Telat Muncul Ya Saya edit Namanya saya ubah Alamatnya saya ubah Emailnya saya ubah Nanti Fotonya saya ubah Fotonya saya ubah juga pak Tepatia pose Kepatia pose Oke, coba jelaskan edit-nya. Yang hapus malah coba. Yang hapus, Pak. Yang hapus saya ambil dari tugas-tugas yang sebelumnya saja, Pak. Jadi saya modifikasi sedikit. Lalu untuk yang bagian edit tamu, hampir sama seperti Mas Andri, saya hanya ambil dari yang buku tamu. Lalu saya sedikit ubah di update-nya sama di foto. Jadi hampir semua enggak ada perubahan dari buku tamu. Terima kasih telah menonton. Oke, sekarang gantian edit. Langsung share screen ya, Pak. Langsung ke data tamu aja ya, Pak, atau input? Ya, langsung input baru, Pak. Oke, jelankan. Namanya Agus. Ya, di-edit. Untuk fotonya mungkin nanti enggak berubah, Pak. Soalnya saya lupa menambahkan scriptnya. Langsung saya hapus ya, Pak. Sudah. Sudah. Sudah ya. Mbak Sofi sudah siap, Mbak? Mbak Sofi? Mbak Sofi? Kiranya, sales screen? Atau Cahya dulu? Ya, sudah masuk, Sofi. Abis ini Cahya, ya? Mbak Sofi, input tamunya, Mbak Sofi. Input tamunya, Mbak Sofi. Selamat menikmati. selamat menikmati di edit ordernya belum terbuat atau tidak ya itu ya habis hanya itu belum di edit untuk di edit sembarang tidak apa-apa Mbak Sofie nanti di folder nya Ditambah image ya Di form nya Sudah masuk Datanya dimana Coba di tampilkan Tidak keliatan Coba di scroll kan Oh yaudah Di stop dulu Sahyo habis ini ya Iya Mbak Sobi Sayo share Jadi dimana keliatan ini Sakit pak Merian Pusing palanya Namanya bebas pak Ya Aku setelah Aku setelah Aku setelah Tak Mbak Terima kasih. Oke, simpan. Udah, dilihat kan datanya? Ini ya, Pak. Bentar, Pak. Geser. Edit. Tunggu, lagi loading. Diganti nama sama komentar apa semuanya, Pak? Itu aja. Simpan. Gambarnya enggak usah? Enggak usah. Ini, Pak. Oke, delete. Oke, udah ya. Stop. Kita sedaskan materinya baru ya. Maaf, Pak. Agak terlambat tinggalnya aja. Ya, rambut-rambut. Ini sekarang kita masuk di materinya ya. Sekarang, nanti kita kirimi di self-screen-nya nanti ya, file. Kalau kita terputus, nanti kita pakai yang baru ya. Nah, kita share dulu. Gantian ya. Oke, untuk tugas selanjutnya ya. Kita bikin namanya kota ya. Nanti kita bagikan di group ya. Kalau memang di file enggak bisa. Bikin tabel kota ya. Datanya seperti ini. Ada strukturnya edi. Edi kota nama ya. Sama di sini. Buatlah form. View, insert, edit, delete dari tabel kota. Itu untuk minggu depan ya. Jadi, disikan minimalnya 4 kota lah ya. Ada, misalkan, Semarang, Ambarawas, Ratiga, Boyolali, atau dimanapun. Terserah. Artinya kamu nanti bisa tambahkan file di situ. Edinya terserah. Kalau bisa, ya 1, 2, 3, 4. Itu juga enggak apa-apa. Tampilkan edinya juga. Jadi, bisa untuk edit, delete ya. Contohnya nanti kamu tunjukkan. Supaya nanti ketika edit, simpan, delete. Nanti tunjukkan di depan. Nah, tujuannya kamu bisa untuk menampilkan kota. Di tabelnya ini ya. Contohnya seperti ini. Tugas edit ya. Seperti ini tampilannya nantinya. Nah, kalau nantinya ada tabel kota di sini ya. Jadi, ada tambahan tabel kota dan lain-lain di sini. Tujuannya kalau dirubah, misalkan David Stieman kalau di edit, kotanya diambil dari tabel kota. Nanti ya. Itu nanti penting. Tujuannya seperti ini dulu ya. Untuk videonya nanti kita upload ya. Ini nanti. Yang penting, ini yang dibuat adalah kota dulu ya. Jadi, insert, update, delete, penuh kota. Ininya nanti aja enggak masalah. Yang penting kota dulu. Jadi, bisa. Tujuannya untuk merubah deteksi. Ini tujuannya nantinya. Tapi, nanti dulu ini enggak usah dikerjakan dulu, enggak apa-apa. Nah, yang penting ada tambahnya seperti ini. Buatlah tabel formnya seperti itu. Nanti kalau sudah, tinggal di nilai kan minggu depan. Jadi, kita kasih filenya ya. Nanti tujuannya supaya bisa dikebongkan. Nah, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Ini kita bagikan filenya dulu ya di catnya ya. Bisa ngambil file dari cat enggak ini? Bisa. Bisa ya? Tepat enggak. Ya. Mbak Sofi bisa ngambil dari cat? Kalau enggak, enggak kirim di grup aja ya. Biar bisa terbaca semua ya. Iya, grup aja. Eh, grup aja lah ya. Nah, kita kirim dulu ke grupnya ini. Di worksheet-nya ini. Kita kirimkan dulu. Ya. Ya. Dari kota ini ya. Sudah. Masuk. Sudah. Oke, sudah ya. Ini udah. Ini udah, Pak. Masukkan di sana ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Mungkin tugasnya. Ini dikumpulkan Jumat depan enggak? Iya, Jumat depan. Kalau libur ya dua minggu lagi. Tidak apa-apa ya. Katanya Jumat depan libur. Oke, gitu. Kalau enggak ada, nanti. Kalau terputus, biar terputus pelajar ini. Kalau nanti ada tambahan, tanya di grup. Ya, saya balas di grup. Nanti kalau enggak, butuh penjelasan. Tak siasin lagi. Mungkin sama nyicilnya. Tugasnya dicicil dulu ini. Kumpul masih on. Dicicili dulu. Gitu tugasnya. Nah, coba sampaikan yang lain. Mungkin Mbak Sofi kontak sama Mbak Sri. Si Lestari belum itu. Jadi ini mengecekannya kurang. Akbar barusan masuk, tapi kita sudah mau selesai ini. Iya, Pak. Oke, ya. Karena tadi terputus ya. Coba saya sampaikan lagi. Nah, ada yang ditanyakan enggak tadi? Ya, mungkin untuk si Akbar, Mbak Sri, itu nanti disampaikan dulu. Gimana itu nanti baiknya supaya apa namanya tugasnya lengkap. Ini enggak sih. Belum hadir ini untuk penjelasannya tadi. Nah, nanti yang lagi juga dijelaskan lagi untuk penggabungannya ya. Jadi, nanti supaya enaknya tugasnya tetap disersin seperti kemarin ya. Jadinya kita pakai bareng-bareng. Nah, ini coba ada yang bisa menjawab dari penyak Mbak Sri, enggak ini? Mbak Sri, enggak kelihatan? Tadi terakhir chat saya, Mahri, Pak. Mahri tadi chat, kalau katanya bisa gabung gitu. tapi setelah itu sudah sudah enggak bales lagi. Iya. Mbak Aper ini, gimana ini? Gimana Pak Sofi? koneksi Pak? Aduh, ya memang saya enggak bisa memaksakan sih, cuman hampir sudah dua kalinya, hampir setiap online Aper nggak pernah kelihatan. di Aper ini coba nanti dibantu tugasnya juga belum gitu kan ya. Nah, coba nanti Aper suruh ngecek Mbak Sofi, bantu Mbak Sri untuk nanti dibantu tanyakan ya. Oke, saya juga mau ngakuin dulu, dibuka dulu kameranya. saya sebuah pengulia dulu. Untuk Dimas sudah pernah kelihatan? Tidak Pak. Ini tadi baru baru bisa komen di siangkat. Yang ini komen di siangkat sudah ya? Siapa Pak? Yang lainnya komen di siangkat sudah? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah? Cek dulu ya. Sofi, Adil, Anton, Adil, Deddy, Deddy nggak ada ini? Sakit tadi ya? Kemudian Andri Karim, Afda, Sri, Cahyo ada ya tadi ya? Nah, sampai sini dulu PHP ada yang menanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada nanti coba tanya ke Guru Ted yang mumpung bisa online. Nah, ini Akbar, ini ditunggu dulu. Akbar tugasnya bagaimana, Bar? Bisa di-share screen, Bar? Untuk akbar? Ya udah, gini aja. Untuk akbar nanti tak pandu lewat chat, atau chat pribadi untuk pengumpulan bebasnya ya, supaya nanti tahu ya, untuk nilainya, supaya nggak tinggalan. gitu ya. Oke, kalau gitu, bisa diakhiri sekarang, pilihannya nanti. Pak, saya mau tanya, Pak. Tanya apa? Yang job 4 itu kita bikin form lagi, atau cuma bikin tabel di input, di edit tamu. Atau cuma nambahin di, apa namanya, view. Di job 4 ini? Ya. hampir sama dengan tamu. Ada view, edit, delete. Digabungkan aja atau menunya di bawahnya? Data tamu, lihat tamu itu, Pak. Jadi, bikin tabelnya di dalam database-nya kemarin. Ya, kayak yang ini, coba tak share dulu ya. Bikin tabelnya seperti ini ya. Di sini semua tabelnya ya. Ditamu, kotanya jadi satu ya. Tapi ini nanti kita tambahin. Kota sama tamunya digabung jadi satu ya. Mungkin contohnya kota seperti ini. Edinya otomatis. Edi kota satu, Semarang, dua, sama tiga, di gambar. Itu ya. Edi kota itu, contohnya kayak kode pause-nya. Jangan nol lah ya. Jangan nol ya. Satu, satu, satu. Satu, satu. Satu, tiga. Kayak ke depan. Ini ya. Itu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Oke. Kalau sudah, bisa dimulai kerjakan. Nanti ke depan bisa dimilih. Gitu ya. Oke. Selamat malam ya. Terima kasih ya. Kalau ada tugas, nanti bisa nyusul tugasnya lewat chatting pribadi. terima kasih ya. Oke, gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.